Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua gimana kabarnya hari ini tentunya tetap dalam keadaan baik dalam keadaan bimbingan Allah subhanu wa ta'ala dan senantiasa melakukan amal soleh dan amal-amal kebaikan lainnya kali ini walid ilham akan bertutur kisah tentang seseorang yang tangannya putus bagian kedua pada cerita yang lalu walid telah bercerita tentang seseorang yang tangannya putus diakibatkan dia menzolimi seorang nelayan yang telah mendapatkan ikan dia mengambil paksa ikannya tersebut kisahnya itu sudah ada pada kisah walid yang sebelumnya kali ini walid akan lanjutkan ketika seseorang yang tangannya putus itu sampai batas pundaknya orang-orang bertanya kepada orang tersebut apa penyebab sakitmu ini lalu seseorang itu menceritakan kisahnya tentang tatkala dia menzolimi seorang nelayan maka orang-orang orang tersebut memberi nasihat kalau saja sejak awal kamu merasakan sakit lalu datang kepada nelayan itu dan minta dihalalkan maka tidak akan ada yang dipotong dari anggota tubuhmu maka pergilah sekarang sana kepadanya dan mintalah keridoannya sebelum penyakitmu ini merembet ke badanmu nah sahabatku semua akhirnya orang yang tangannya putus itu segera mencari nelayan tersebut dia berputar-putar seluruh kota mencari nelayan tersebut ketika dia mendapatkannya lalu dia bersujud di kaki nelayan tersebut sambil menangis lalu dia mengatakan tuanku aku memohon dengan nama Allah agar engkau mau memaafkanku sang nelayan bertanya siapa anda siapa anda lalu orang yang tangannya putus itu menjawab sayalah yang mengambil paksa ikan besarmu waktu itu kemudian dia menyebutkan telah terjadi pada dirinya bahwa tangannya menjadi putus dia menangis kemudian sang nelayan itu berkata saat melihat tangan saudaranya yang putus itu saudaraku aku sudah menghalalkannya sejak sekarang setelah melihatmu dalam keadaan sakit seperti ini lalu orang yang tangannya putus itu bertanya tuanku demi Allah apakah waktu itu anda mendoakan kecelakaan untuk saya sang nelayan mengatakan iya ketika itu aku berdoa ya Allah sesungguhnya orang ini merasa lebih kuat di atas kelemahan saya dengan cara yang dolim maka tunjukkan kekuasaanmu pada orang itu lalu bersama mereka tidak akan mau menjadi pembantu orang-orang yang zolim insyaallah sahabatku semua sebenarnya sang nelayan itu sudah lupa terhadap doanya tapi Allah tidak pernah lupa terhadap doa yang nelayan itu kekuasaan Allah terus ditunjukkan pada orang zolim yang merasa hebat maka berhati-hatilah tatkala nanti sahabatku semua menjadi pemimpin menjadi orang yang pintar menjadi orang yang cerdas menjadi orang yang berilmu perlu berinteraksi dengan siapapun maka jangan jadi bagian orang-orang yang menzolimi orang lain atau bahkan diri kita termasuk orang yang mendolimi orang lain berhati-hatilah terhadap lisan dan doa orang-orang yang pernah kita dolimi disengaja ataupun tidak sengaja semoga Allah melindungi kita dari doa orang-orang yang tak sengaja kita dolimi semoga Allah melindungi kita agar kita tidak mudah untuk mendolimi orang lain sampai jumpa di kisah walid berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh